so welcome back to the channel jadi untuk topik kali ini kita akan masih di dunia hiburan masih dengan variety show dan variety show yang akan kita bahas kali ini adalah Tolbyan Mohani how do you hang out with you atau apapun yang kalian panggil acara ini jadi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe jadi acara apa sih hangout with you ini merupakan mulanya kita harus tahu dulu tahu acara apa ini acara ini adalah di balik jesok berperan sebagai MC utama mengisi acara utama yang akan mengeksekusi proyek-proyek dari kita selaku video dari yang lebih cipul dan acara ini menjadi menarik karena kita sendiri memiliki berbagai proyek-proyek yang kreatif saya itu bagaimana itu sesuai dengan dokter peraksanaan proyek tersebut saya itu juga dengan tanya selebriti atau nama-nama apapun atas yang bergabung bersama yu jesok dalam tiap proyeknya itu menghasilkan sebuah interaksi yang selalu fresh di tiap proyeknya jadi alasan pertama adalah kombinasi dari kim teho dan yu jesok sendiri kim teho adalah didi dari acara infinite challenge mana yu jesok menjadi salah satu pengisi acaranya dan infinite challenge boleh dibilang menjadi salah satu varian kemudian setelah itu selain infinite challenge selesai kim teho dan yu jesok kembali bekerja sama dalam acara hangout with you ini dan di hangout with you ini kim teho dan yu jesok adalah dua pemeran utama dalam acara ini dimana mungkin bisa saja kim teho memiliki kebebasan untuk mengeksploitasi yu jesok dan memilih selebriti-selebriti yang cocok menunggu nanti yu jesok dalam tiap proyeknya sehingga yu jesok dapat mengeksekusi proyek ini dengan baik tiap-tiap proyek yang diperlukan oleh kim teho yang baik selain itu juga interaksi diberikan pun selalu fresh dan bisa cocok dengan tiap konsep yang ada bersama proyek-proyek tersebut dan bersamaan dengan suksesnya proyek tersebut pun ada juga yu jesok sebagai pemeran utama yang sangat teku dan perfeksionis dengan tiap laksanakan proyeknya sehingga kita tidak terhadap jika kombinasi kim teho dan yu jesok menjadi alasan dengan video yang mengalami suksesan yang sangat besar jadi alasan kedua adalah proyek-proyek yang unik dan kreatif seperti yang disebutkan sebelumnya kim teho sendiri memiliki berbagai proyek yang unik dan kreatif dan sebenarnya kalau kita dengar proyek-proyek yang ini tertengah seterhana namun bagaimana yu jesok mengaplikasi mengelakukan proyek-proyek tersebut dan bagaimana kim teho mengaplikasikan dan intinya sehingga menghasilkan proyek-proyek yang fresh dan mampu memikat penonton jadi beberapa proyek dari hangout with you yang pertama adalah yang pertama kali benar-benar pertama adalah relay kamera dimana yu jesok mendapatkan dua-empat kamera kemudian dioper ke berbagai selebritisnya kemudian akhirnya ditonton dan rekamannya tersebut dirumahnya joseho dan disinilah mungkin asal-tama how do you play seperti pengen tahu gimana cara selebritis-selebritis ini bermain di waktu peluangnya kemudian ada dua antara music relay dimana yu jesok akhirnya disuruh memainkan juga beat drum-drum yang sederhana pemainannya sederhana kemudian dioper ke berbagai musisi untuk menciptakan sebuah lagu yang dipilih dari lijong dan yu hyo kemudian dioper ke berbagai musisi akhirnya menjadi sebuah lagu yang utuh yang akhirnya dikabungkan dalam terbang konsep kemudian ada juga proyek trot dimana yu jesok yang cukup menyukai musik trot kemudian ditandang untuk menjadi penyanyi trot itu sendiri dengan alias yu jesok kemudian ada proyek lainnya yaitu masak di instan terdekat simpel dimana yu jesok sendiri merupakan orang yang menggabungkan instan dan ia pun ditantang untuk memasak di instan itu sendiri untuk beberapa orang dan beberapa selebritis yang boleh dipilih dekat dengan yu jesok kemudian ada proyek saktri yaitu kombinasi grup berkombinasi pria dan wanita perempuan dan laki-laki untuk menciptakan sebuah lagu yang bertema musik panas yang memiliki vibe tahun 90-an seperti lagu-lagu dan beberapa selebritis-selebritis lainnya artis-artis yang menyanyikan lagu summer yang berhubung pada tahun 90-an kemudian ada juga proyek Revan Sisters dimana yu jesok berperan sebagai produser yang akan memproduksi regular-grup yang berasal dari iti lichiori yaitu regular-grup yang disi lichiori yang mencungguan jesih dan basah oh ya untuk sebelumnya saktri itu proyek-proyek yang berisi yu jesok, ring, dan lichiori kemudian yang tepat baru ini adalah proyek-proyek MDUS yang baru-baru adalah proyek MSG Wannabe dimana yu jesok kembali berperan sebagai produser untuk menciptakan sebuah vokal grup pria yang terinspirasi dari vokal grup-vokal grup tahun 2000-an seperti sgwannabe, 5, VOS, 4men, dan berbagai vokal grup lain yang cukup populer di tahun 2000-an pemeran pendamping yu jesok ini atau pengisi MSG Wannabe ini dipilih melalui blind auditionnya nantinya game membeduk sebuah MSG dan sebuah grup bernama MSG Wannabe alasan ketiga adalah selebriti-selebriti yang terlibat karena selebriti yang terlibat di tiap proyeknya tuh selalu berbeda mungkin ada 1-2 lah yang sama namun biasanya selalu berbeda di tiap proyeknya sehingga selalu menghasilkan interaksi yang fresh dan tidak membosankan bahkan nama-nama yang boleh terbilang itu cukup besar seperti di kamera relay itu adalah ada Yudho TVXQ, ada Joseho, ada Dindin kemudian di proyek musik relay ada New Heal dan Injil kemudian berbagai musisi-musisi lainnya yang mungkin udah cukup terkenal kemudian ada juga Saktri yang di Hiyori, Rain dan beberapa nama-nama lain yang terlibat seperti Wang Yi dua dari fansister yang seperti disebutkan sebelumnya adalah Jenggwan, Leory, Jesse, dan Wasson kemudian NFC Bonepin agota-agota yang terpilih itu jadi nama-nama yang terlibat pun sebenarnya cukup banyak gitu dan nama-nama yang terlibat pun boleh dibilang cukup populer dan mampu berinteraksi secara naik dengan DJ-sung jadi itulah alasan-alasan kenapa kalian harus nonton Hangout With You jadi tonton aja karena berbagai proyeknya ini sungguh menarik dan mampu memikat penonton apalagi kalau kamu sudah terikat dengan salah satu proyek pasti pengen nonton deh proyek-proyek berikutnya jadi jangan lupa untuk nonton Hangout With You serta jangan lupa juga untuk terus nonton di channel ini karena ada variatif-variatif yang lain yang akan dibahas selamat menikmati